Intro Dalam pemantapan dan persiapan calon jamaah haji 2018, Kementerian Agama Kediri menyelenggarakan manasik haji. Untuk Kota Kediri tergabung dalam kloter 53, terdiri dari 340 calon jamaah haji. Sementara itu, Kemenak juga memberikan pelatihan kepada 32 ketua regu dan 8 rombongan, yang rencananya diberangkatkan Agustus mendatang. Sutarno kasih informasi haji Kemenak Jawa Timur mengaku, bimbingan manasik dan pelatihan ini dilakukan untuk membantu dan berkoordinasi dengan tim kloter agar pelaksanaan jalannya ibadah haji di Tanah Suci berlangsung dengan baik. Pada bimbingan manasik haji ini dilaksanakan sebanyak 8 kali, 2 kali digelar oleh Kemenak dan 6 kali digelar di tingkat kecamatan. Sementara, untuk menjaga kesehatan calon jamaah, masing-masing jamaah telah mendapatkan vaksin di setiap puskesmas calon jamaah tinggal. Terkait dengan pembeka manasik mahasil, ini adalah program kita di Kemenak Agama, karena di Jawa Timur khususnya, manasik mahasil itu dibagi 2 kelompok. Di KUA itu 6 kali, masing-masing KUA 6 kali, dan yang 2 di bawah dan kota. Seperti ini di Kota Kediri merupakan yang pertama di Kota Kediri manasik mahasil. Tentunya nanti masih ada lagi yang kedua. Jadi saya sampaikan nanti bahwa ini melakukan program dari kami, Ketua Agama, terkait dengan pembinaan para calon jamaah haji di Kota Kediri khususnya. Seperti itu. Dari Kediri, Tim Liputan GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.